selamat menikmati jadi buat kalian yang bisa nonton video ini sampai habis ini wah keren banget lah dan silahkan kalian komentar kalau kalian bisa nonton ini sampai detik terakhir oh iya gue mengingatkan lagi nih buat kalian yang baru bergabung atau baru pertama kali nonton videonya lentara malam kalian bisa cek video kita yang lainnya karena kita banyak banget disitu ngasih cerita-cerita horror yang dituturkan langsung oleh narasumber atau gue sebagai host dan Jamal sebagai host bawain cerita-cerita horror yang epic banget jadi jangan lupa mampir ke video kita yang lainnya dan buat kalian yang mau jadi narasumber atau share ceritanya dari antara malam silahkan kalian klik link yang ada di deskripsi yaudah gak usah lama-lama lagi kita langsung masuk ke video pertama tanpa bahasa-bahasa lagi cerita horror dimulai dimulai gimana rasanya kalau kalian dapet tugas malam hari di kantor kalian dan kalian ditugasin sendirian di kantor yang terkenal angker jadi ini ada kejadian di salah satu mal di daerah Jakarta Selatan jadi video ini diambil sama akun tiktok asharia0307 orang ini dia itu bekerja atau berprofesi sebagai seorang security nah kebetulan malam itu dia dapet tugas shift malam ya seperti kita tau lah kalau di mal itu kan malam hari udah pasti tutup jadi udah pasti gak ada orang dan gak ada kendaraan yang ada disitu nah kebetulan security ini lagi bagian patroli di bagian basement nah seperti kita tau lah kalau di mal itu kalau udah malam udah pasti gak ada orang dan gak ada mobil yang parkir kemungkinan mungkin kalau ada yang parkir juga itu adalah mobil-mobil dari karyawan atau orang yang bekerja di mal tersebut dan diinepin cuman di video kali ini ini bener-bener basementnya kosong jadi si bapak kita sebut aja namanya Pak Asharia karena dia kan nama akun tiktoknya asharia0307 yaudah jadi Pak Asharia ini pas lagi patroli di basement itu dia coba untuk ngerekam sekeliling tempat dia kerja awalnya dilihat kosong gak ada apa-apa tapi pas lagi dia fokus ke satu bagian dia ngelihat ada sosok kuntilanak dan sosok pocong lagi lompat dan itu jelas banget biar kalian gak penasaran kalian lihat video berikut ini tugas malam ini di area basement yang sangat sunyi dan sepi tidak ada manusia pun yang lewat ini apaan gimana menurut kalian itu video penampakannya asli atau sekedar tipu-tipu atau sekedar prank tapi menurut gue ini ada kemungkinan besar ini real ya karena gue ngeliat sih kayaknya mager juga bikin prank-prank tengah malam di tempat sepi seperti itu apalagi di dalam mall dan di basement biasanya kan kalau orang dari luar terus main-main ke basement mall terus bikin prank pasti ditangkep sama security yang ada disitu kecuali dia adalah rekanan dari security yang tersebut tapi kalau kalian punya pendapat lain kalian tinggal tulis aja di kolom komentar jadi biar kita diskusi disitu atau ribut disitu yaudah kita lanjut ke video berikutnya coba sekarang kalian cek jendela kamar atau cek jendela yang ada di ruang tamu kalian siapa tau lagi ada sosok yang lagi ngintip di jendela tersebut jangan lupa dikunci dan ditutup hoardingnya ya nanti kejadiannya sama kayak yang dialamin di dalam video ini jadi di video ini ada sekelompok organisasi lah ini gue tau sih nama organisasinya cuman gue gak mau sebutin kalian juga pasti tau nih organisasinya apa karena seragamnya jelas banget jadi mereka semua itu lagi ada acara lah di dalam aula dan kebetulan saat kejadian ini mereka lagi nyanyiin lagu Indonesia Raya nah jadi ada salah satu anggotanya kemungkinan ya ini salah satu anggotanya ngambil video saat orang-orang lagi nyanyiin Indonesia Raya nah pas kameranya geser disitu di bagian jendela ada sosok yang lagi ngintip di balik jendela kalian perhatiin di bagian jendelanya ya gimana nih menurut kalian videonya ini real atau tipu-tipu atau sekedar bias cahaya atau ya sebagainya lah jadi video ini gue ambil dari salah satu akun instagram namanya at ghost real picture hantu jadi gue sih belum ngecek instagramnya langsung ya cuman kalian mampir-mampir aja siapa tau disitu juga banyak penampakan-penampakan lain atau cerita-cerita horror lah yang ada disitu oke video yang ketiga ini gue ambil dari dagelan horror dan dagelan horror ini ngambil dari youtube cuman dia juga gak tau kayaknya sumbernya dari mana nah dan kalo kalian ada yang tau ini sumbernya dari mana silahkan kalian komentar di kolom komentar kasih tau kalo sumber video ini dari mana jadi di video ini ada sekelompok orang yang lagi eksplor di suatu hutan nah saat mereka lagi eksplor tiba-tiba mereka itu dihadang sama sosok yang gue liat ya kalo gue liat ini mirip kayak jenglot cuman ukurannya besar dan posisi jenglot itu ada di atas batu nah biar kalian gak perasan kalian tonton dulu deh videonya abis itu kita bahas bareng-bareng ya ini videonya satu tetep tonton ya yang hati-hati dia bisa merah lihat warna petv esnya iya berbeda sekali edyka dengan kemarin iya iya ba orangnya agak enggak benar abisnya benar 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 gue merasa degam saya gak akan marah enggak tetap saya meminta maaf partir ya uy untuk tablespoon bisa kunci Nah seperti yang kalian lihat di samping ini ya Jadi penampakannya ini gue ngerasa serem banget Dan ini sosok agak susah kalau dibikin kostum atau di make up-in lah Ini sosoknya aneh banget lah Gimana ya? Menurut gue ini sosok yang di luar nalar lah Buat bikin kostumnya aja kemungkinan besar bakal susah banget Cuman kalau kalian ngerasa ini fake atau kostum belaka Kalian boleh komentar Dan serta-lain juga nih alasan kalian Kalian kenapa bisa bilang kalau sosok ini adalah fake Tapi kalau menurut gue ini kayaknya di luar fake atau nggak Ini tetap serem Dan di akhir video pas lagi orangnya itu mau nyamperin Setelah dia berdoa terus mau nyamperin Tiba-tiba sosoknya itu hilang Entah itu hilang kebalik batu atau hilang entah kemana Cuman ya mungkin dari komentar-komentar yang netizen berikan Di setiap video lintar malam Biasanya kalau ada orang bilang kalau sosoknya ada bayangan Itu pasti fake Cuman kalian nilai sendiri deh Video ini emang ada bayangannya Tapi menurut gue sosok ini adalah sosok yang jarang dibikin sama orang untuk dibuat tipu-tipu Yaudah kita lanjut ke video berikutnya ya Oke untuk video yang berikutnya gue ambil dari akun instagramnya Jadi ini video sama kayak video sebelumnya nih Jadi ada sekelompok orang yang lagi explore di dalam hutan Cuman ini gue gak tau nih kejadiannya di Indonesia atau di luar negeri Dan buat kalian yang tau ini kejadiannya dimana Dan fakta dibalik video ini Kalian bisa tulis komentar kalian di kolom komentar Yaudah kita tonton dulu bareng-bareng video penampakan kuntilanak Yang ada di hutan Terima kasih telah menonton Gimana menurut kalian video penampakannya itu real atau enggak Kalau gue sih hampir 50-50 ya Gue nilainya ya Antara real atau enggak ya Karena terlihat banget Dari pakaian yang dipake kuntilanak itu Itu bener-bener lusuh dan Seperti gak di make up lah Bener-bener kayak kuntilanak yang ada di bayangan gue Dan yang bikin gue percayanya lagi Itu karena orang yang explore itu Dia sebenernya gak ngeh dengan keberadaan kuntilanak itu Karena kuntilanak itu posisinya ada di sebelah dia Biasanya kalau orang explore Pasti setiap ada penampakan Mereka langsung heboh Tapi ini enggak Jadi saat kuntilanaknya ada di samping itu Dan posisinya nunduk Orang yang lagi explore itu Tetep aja jalan lurus ke depan Nah itulah alasannya Kenapa gue bisa bilang Ini 50% asli dan 50% settingan Cuman kalau kalian punya pendapat lain Silahkan kalian komen di kolom komentar Oke sebelum kita masuk ke video yang terakhir Gue mau kasih tau dulu nih Buat kalian yang pengen ngirim dokumentasi video, foto, atau audio Seperti penampakan-penampakan tadi Kalian bisa langsung aja kirim email ke Ceritahoror.lentaramalam.gmail.com Atau kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentaramalam di lentaramalam.id Atau ke Instagram pribadi gue Di atwibowoadid Yaudah sebelum video ini berakhir Gue mau ucapin selamat lebaran Untuk yang menjalani Jadi video ini kemungkinan besar Gue upload di hari lebaran Yaudah Semoga video ini bisa Ngehibur kalian di waktu libur lebaran kalian Walaupun kita Nggak boleh mudik ya Tapi Semoga aja kita tetap ceria di kota masing-masing Yaudah Gue Adit dari Lentaramalam Izin pamit Dan jangan close dulu Karena masih ada Video yang kelima Oke Gue Adit Bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax